Welcome to Bethlehem Bible Talk, awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita masih terus membahas kitab Amsal dan hari ini kita akan berbicara tentang teguran. Tentu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, sebab nobody perfect. Akibatnya tentu kita tidak luput dari teguran, ditegur oleh orang tua, guru atau dosen, ditegur pimpinan di tempat kerja, ditegur oleh pemimpin rohani atau hamba Tuhan di gereja, bahkan ditegur sendiri oleh Tuhan. Ada pun respon tiap-tiap orang ketika menerima teguran itu berbeda-beda. Ada yang bisa menerima dengan lapang dada, tetapi tidak sedikit yang mengeraskan hati, tersinggung, marah, dan bersekeras tidak mau mengakui kesalahannya. Amsal 19 ayat 25 mengatakan, Jikalau si pencemoh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Hukuman bagi para pencemoh akan menjadi sarana yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Meskipun si cemoh tidak mau disadarkan dari dosanya, karena penyakitnya sudah sedemikian berakar, Namun orang-orang yang tak berpengalaman akan menjadi bijak untuk tidak mencoba-coba dosa yang sampai menjadikan orang seperti pencemoh ini. Sedangkan teguran dari orang-orang bijak akan menjadi sarana yang mendatangkan kebaikan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak perlu dipukul. Sebuah kata saja sudah cukup bagi orang bijak. Satu teguran kecil bagi orang yang berpengertian, maka segera membuatnya menjadi insaf. Ia tidak akan melupakan lagi karena alasan tidak tahu atau lengah apabila sekali ia sudah diberitahu. Begitu baiknya ia menerima teguran dan begitu bijaknya ia menyikapinya. Sudara teguran Tuhan terhadap umatnya ada berbagai cara. Melalui firmannya, masalah, peristiwa, atau situasi yang terjadi. Meski demikian, janganlah selalu beranggapan bahwa ketika orang lain sedang mengalami masalah berat atau sakit penyakit, artinya orang tersebut sedang ditegur Tuhan karena telah berbuat dosa. Tidak selalu seperti itu. Bila saat ini kita menerima teguran Tuhan dalam bentuk apapun, belajarlah untuk tetap mengucap syukur. Karena setiap tegurannya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Membuat hidup kita jauh lebih baik. Memurnikan imam kita. Dan bukti bahwa dia sangat mengasih dan memperdulikan kita. Justru ketika kita bebas dari teguran Tuhan, berarti kita ini anak-anak gampang. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah selainnya kita menerima didikannya dalam bentuk teguran. Jangan sekali-sekali berusaha lari dari teguran. Sebab dikatakan siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan sorga, biarlah kami peka terhadap setiap teguran, terutama teguran Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami peka terhadap teguran Tuhan, maka kami akan selalu kembali kepada Tuhan. Biarlah roh kudusmu boleh selalu menginsafkan kami, mengingatkan kami untuk kembali kepada kebenaranmu. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami, berkati segala apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.